Berawal dari hobi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bangkelan sukses merintis usaha produksi roti gandum rumahan. Usaha kreatif roti gandum ini berkembang pesat di minati konsumen yang kerap menjalankan program diet. Seperti inilah kesibukan Yulia Kardina, ibu rumah tangga di Kabupaten Bangkelan dalam produksi roti gandum. Pesanan usaha kreatif ini terus meningkat seiring tingginya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan gizi makanan dan kesehatan. Roti gandum buatan Yulia banyak dipesan lantaran rendah kalori, sehingga diakui baik untuk program diet. Berbeda dengan roti tawar pada umumnya, roti gandum produksi rumahan miliknya diklaim lebih empuk dan berstektur lembut. Karenanya tidak heran jika roti gandum Yulia banyak diorder pelanggan hingga luar kota. Satu paket roti gandum berisi dua lonjor dijual dengan harga Rp40.000. Kami kirim via bis mini, terus penjualan lewat online. Terus tanggapan dari konsumen, apakah ada perbedaan dengan roti biasanya? Alhamdulillah semuanya bilang enak, sampai sejauh ini tanpa komplain, semoga seterusnya tanpa komplain. Katanya lebih enak daripada roti-roti yang beredar di pasaran.